Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam damai sejahtera untuk kita semuanya Baik anak-anak hari ini kita bertemu kembali Di materi terakhir ya Permainan bola basket yaitu Hari ini kita akan belajar atau memahami tentang Peraturan permainan bola basket Penjaras August kelas 10 SMKD Jadi setelah kemarin kita Belajar tentang awal mula Sejarah kemudian tarikh dasar Hari ini kita akan Membahas sedikit tentang peraturan permainan bola basket Hari ini Pak Yeda akan menerangkan Basicnya saja dasar saja Karena di basket peraturan dan Pertandingan permainan bola basket Agak rumit ya Mungkin dibanding dengan Olahraga yang lain Hari ini kita akan membahas Basicnya dasarnya saja Jadi untuk kalian lebih detailnya Lebih detailnya nanti kalian bisa Belajari atau mungkin ikut Di ekstra kurikulirnya Untuk lebih lanjut Oke lanjut ya Jadi hari ini kita akan membahas tentang Jenis-jenis peraturan dalam bola basket Yang pertama adalah pelanggaran atau Fall Yang dua Kesalahan atau violation Jadi ini Pelanggaran ini berbeda ya Jadi dengan kesalahan Kalau pelanggaran ini nanti Akan kumulatif Akan dijumlahkan Perkuaturnya Nanti Kalau kesalahan ini Atau violation ini Ini Tidak tercatat Jadi kalau bedanya Kalau sama fall itu Fallnya itu dicatat Untuk Mendapatkan nanti Hukuman atau Free throw Oke Yang pertama adalah Jenis-jenis pelanggaran Atau falling dalam bola basket Yang pertama adalah Personal fall Jadi Personal fall adalah Pelanggaran yang paling umum Dan sering terjadi Dalam sebuah pertandingan Tiap pemain memiliki Jatah maksimal Melakukan personal fall Sebanyak 4 kali Jika terjadi pelanggaran kelima Maka pemain dikeluarkan Dari pertandingan tersebut Atau fall out Jadi kalau biasanya Kalau sudah pemain Sudah melakukan Fall sebanyak 4 kali Biasanya ini Akan diperingatkan oleh Official Pertandingan ya Kalau biasanya diumumkan Kalau pemain tersebut Sudah fall trouble Jadi Mungkin bisa Diganti sama pemain yang lain Sama pelatih Untuk menghindari Terjadinya Falling kelima Yang berakibat Nanti pada dikeluarkannya Pemain tersebut Atau fall out Yang kedua Kemudian adalah Team fall Yaitu pelanggaran tim Yang dilakukan Secara kumulatif Oleh satu tim Contohnya Jika 5 pemain Tim A melakukan Masing-masing satu pelanggaran Maka total tim fall Yang dihitung adalah 5 kali tim fall Hukuman dari tim fall ini Bersifat per kuarter Jika tim fall yang Dikumpulkan 5 atau lebih Dalam satu kuarter Maka hukumannya adalah Tim bagian bebas Atau free throw Nah Seperti yang saya bahas tadi Tim fall ini Kumulatif ya Jumlah Fall yang Dikumpulkan oleh Setiap satu tim Ini nanti Akan dihitung Jadi kalau sudah 5 Apabila sudah 5 Dan pemain tersebut Misal pemain Tim A tersebut Melakukan falling lagi Ini hukumannya adalah Timbakan bebas Atau free throw Jadi kalau sudah tim fall Kemudian melakukan falling lagi Lanjut ya Berikutnya adalah Technical fall Yaitu Salah satu jenis pelanggaran Jenis berat Dalam permainan bola basket Biasanya pelanggaran ini Terjadi karena Sang pemain Mengeluarkan kata-kata Kasar kepada Official pertandingan Melakukan gerakan Yang berlebihan Bermain tak semestinya Dan memicu Perkelahian Antara pemain Selain pemain Pelanggaran ini Juga berlaku Untuk pelatih Dan official team Hukuman dari Technical fall Adalah jika dua kali Mendapatkan jenis pelanggaran ini Maka akan langsung Dikeluarkan dari Pertandingan Atau di-eject Serta hadiah free throw Untuk lawan Ini technical fall Ini biasanya Rawan ya Biasanya di Di menit-menit terakhir Jadi intensitas Permainan sudah Mulai tinggi Mulai tegang Dan skor Kejar-kejaran Biasanya ini Akan memicu Terjadinya Tindak-tindakan Seperti Yang berakibat Padahal Technical fall Ini sangat Beresiko Kemudian adalah Offensive fall Yaitu pelanggaran Yang terjadi Karena pemain Yang berada Pada posisi menyerang Melakukan tabrakan Pada pemain bertahan Lawan Yang sudah memiliki Posisi defense Yang benar Pelanggaran ini Biasanya sangat Merugikan Karena menghilangkan Position ball Double position Jadi Kalau Terjadi offensive Fall adalah Yaitu Kecerdikan Seorang pemain Bertahan Dia bisa Memancing Memancing Fall lawan Yang sedang Membuat bola Jadi ini Saya bilang Kalau terjadi Offensive fall Ini yang Yang cerdik Adalah pemain Yang bertahan Dia bisa Memperkirakan Kapan dia Bisa Pasang posisi Agar Dia tidak Tidak telah Duluan untuk Lakukan Defense yang benar Jadi seperti itu Lanjut Yang kelima adalah Blocking fall Yaitu Pelanggaran yang terjadi Karena pemain Dengan sengaja Menghentikan pemain lawan Dengan cara Menutup gerakan Secara tiba-tiba Yang membuat Pemain lawan Kehilangan seimbangan Untuk melakukan Shooting Kalau blocking fall Ini kebalikannya Dari Fancy fall Ladi ya Jadi Yang posisi defense Mungkin Telat Jadi Mungkin terjadinya Blocking fall Jadi secara tiba-tiba Berikutnya adalah Flagrant fall Ya ini jenis Pelanggaran yang Tidak etis Ya ini Pemain melakukan Dengan sengaja Ingin mencederai lawan Atau melakukan Pukulan pada tubuh lawan Saat sama-sama Berduel Pelanggaran ini Dikategorikan sebagai Pelanggaran jenis berat Dan bisa mendapatkan Scourcing Hukuman dari Flagrant fall Adalah free throw Technical fall Fall out Hingga scourcing Jadi kalau Flagrant fall ini Hampir sama Kayak Technical Dia lebih Di luar basket Jadi di luar basket Maksudnya Yang sifatnya Untuk Memicu Terjadinya Perkelahian Biasanya terjadi Sama kayak Hampir sama Kayak Unspotment Flagfall Jadi Ketika pemain Sudah Melakukan Atau biasanya Mendapat Fast break Sudah free Mungkin Ditabrak Di belakang Atau Dengan sengaja Jadi Terjadinya Flagrant fall Dan hukuman ini Adalah Yang paling fatal Adalah Di scourcing Di scourcing Dari Pertandingan Tidak bisa Mengutip pertandingan Lagi Untuk beberapa game Jadi Tergantung Jadi jenis Pelangkaran Yang dibuat Lanjut Yang ketujuh Adalah Traveling violation Ini bukan Pelangkarannya Tapi Maksudnya Yang sifatnya Kesalahan Jadi tidak Dihitung Traveling violation Adalah pelangkaran Yang dilakukan Oleh pemain Yang melakukan Lebih dari Dua langkah Tanpa Melakukan Dribble Pelanggaran Jenis ini Sangat umur Jadi di level Junior Biasanya Kalau traveling Ini Sering kita Jumpai Di tingkat SMP SMA Jadi Sangat Kelihatannya Sebelit Tapi ini Sangat Murkikan Tim Apabila Terjadi Sering-seringan Traveling Nanti Di Statistik Dihitung Berapa jumlah Turnover Atau kesalahan Yang dibuat Dalam Satu Tim Ini Sangat Murkikan Tim Karena Ball Passation Juga Harus Pindah Di Tim Lawan Jadi Traveling Ini Sangat Basic Dilakukan Terima Kemudian Yang Kedelapan Adalah Three Second Violation Yaitu Jenis Pelanggaran Yang Dikibatkan Kelalaian Seorang Pemain Untuk Melakukan Gerakan Di Pain Area Selama 3 Detik Jadi Saat Offense Pemain Yang Berdiri Di Area Ini Harus Aktif Melakukan Gerakan Atau Jika Selama 3 Detik Tak Bergerak Maka Terjadi Pelanggaran Atau Kesalah Jadi Three Second Violation Ini Yang Dimaksud Adalah Ketika Pemain Melakukan Offense Sehingga Di Bawah Ring Di Pain Area Di Area Sebut Dia Tidak Melakukan Gerakan Selama Lebih Dari 3 Detik Itu Dianggap Kesalahan Atau Tidak Boleh Jadi Selama 3 Detik Itu Kalian Harus Cepat Aktif Bergerak Bisa Shooting Passing Atau Under Basket Bawah Ring Terima Cukup Kemudian Back Violation Yaitu Pelanggaran Yang Terjadi Karena Pemain Melakukan Triple Bola Kembali Ke Wilayah Pertahanan Setelah Melewati Garis Tengah Lapangan Hukuman Dari Pelanggaran Packard Violation Adalah Perbedaan Bola Jadi Jika Pemain Sudah Men Triple Bola Di Setengah Garis Lapangan Apabila Kembali Lagi Ke Pen Area Sendiri Jadi Tidak Boleh Jadi Ketika Sudah Melewati Garis Serang Lawan Kembali Ke Backout Lagi Ketika Kembali Atau Tidak Sengaja Jadi Bola Harus Pindah Ke Lawan Jadi Tidak Boleh Yang Ke Sepuluh Adalah 24 Second Violation Ini Pelanggaran Yang Diberikan Karena Tim Tak Mampu Memanfaatkan Batas Waktu 24 Detik Untuk Melakukan Perjobaan Kering Jadi Mulai Dari Kita Bawa Bola Dari Backout Sampai Ke Front Sampai Kita Menyerang Itu Ada Waktu 24 Detik Untuk Kita Melakukan Attempt Ke Ring Basket Jadi Kalau Lebih Dari 24 Detik Tidak Melakukan Attempt Ke Basket Jadi Akan Ada Serena Atau Set Clock Violation Jadi Itu Tandanya Waktunya Sudah Habis 24 Detik Jadi Mau Enggak Mau Selama Di Bawah 24 Detik Kita Harus Melakukan Attempt Ke Basket Atau Ke Ring Jadi Kalau Lebih Dari 24 Bola Harus Pindah Ke Tim Lawan Biasanya Kalau Kita Sampai Lebih Ke 24 Detik Ini Biasanya Pertahanan Lawan Yang Bagus Jadi Bisa Memancing Menghabiskan Waktu Lawan 24 Detik Sampai Dia Tidak Bisa Mengesekusi Jadi Itu Biasanya Disimut Good Defense Oke Lanjut Ini Adalah Second Violation Ini Pelanggaran Disebabkan Pemain Melakukan Dribble Di Nah Ini Beda Sama Yang 24 Detik Jadi Selama Kita Membawa Bola Dari Backcourt Sampai Ke Frontcourt Atau Setengah Garis Lapangan Itu Kita Harus Melewati Tidak Boleh Lebih Dari 8 Detik Jadi Jangan Sampai Kita Ada Di Wilayah Sendiri Selama 8 Detik Jadi Kita Harus Cepat Ada Di Frontcourt Lawan Jadi Kalau Sampai 8 Detik Kita Tidak Ada Bisa Menyebrangi Atau Sampai Di Frontcourt Ini Ball position Ada Di Lawan Jadi Jelas Ya Untuk Violation Ini Nah Saya Rasa Cukup Untuk Sedikit Peraturan Permainan Bola Basketnya Jadi Bukas Kalian Untuk Hari Ini Adalah Yang Pertama Kalian Harus Pertama Menggabar Lapangan Bola Basket Standart Vibah Serta Berikan Keterangan Ukurannya Serta Jelaskan Perbedaan Ukuran Bola Basket Untuk Putra Dan Putri Jadi Yang Dimaksud Ini Standart Vibah Bukan NBA Karena Ukuran Standart Vibah Dan NBA Berbeda Jadi Saya Minta Untuk Kalian Menggabarkan Di Seperti Biasanya Di Buku Tugas Jadi Yang Dipakai Adalah Standart Vibah Jadi Nanti Diberi Keterangan Tinggi Ringnya Berapa Lebar Slime Jadi Awal Untuk Ukuran Diameter Jambol Itu Berapa Untuk Fit Rollen Juga Berapa Nanti Dikasih Keterangan Saja Gambarnya Tidak Usah Terlalu Besar Jadi Cukup Yang Mending Ukurannya Jelas Dan Gambarnya Kalau Bisa Ya Harus Jelas Juga Kemudian Perbedaan Ukuran Bola Basket Untuk Putra Dan Putri Kalau Ukuran Putra Itu Berapa Kalau Ukuran Putri Itu Berapa Dan Beratnya Juga Berapa Nanti Kasih Keterangan Tugas Dikerjakan Di Buku Tugas Pencet Surges Di Foto Dan Dibuka Di Aplikasi Taruhan Sinau Diberi Keterangan Nama Kelas Dan Nomor Absen Di Lembar Yang Dikerjakan Jadi Wajib Ya Harus Diberi Keterangan Nama Kelas Dan Nomor Absen Karena Saya Lihat Masih Banyak Yang Tidak Jujur Masih Banyak Oke Saya rasa cukup Terima kasih Untuk Materi Terakhir Di Permainan Bola Basket Dan Permainan Bola Besar Ini Kurang Lebihnya Saya Mereka maaf Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wola Raga